Intro Selamat malam, Mimirsa. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi ternyata masih banyak mengimpor barang. Ini adalah sesuatu yang ironis. Kita melihat ada kekhawatiran juga bagaimana ekonomi Indonesia bisa bertahan, terutama pada saat ada gejolak ekonomi global. Presiden Jokowi Dodo berkali-kali mengungkapkan kegusaran dan kejengkelannya karena masih saja ada pihak-pihak yang lebih suka impor kelihatannya daripada memproduksi barang sendiri. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian mengurangi ketergantungan negara terhadap barang impor? Bagaimana peran pengusaha swasta dan masyarakat untuk lebih meningkatkan produksi lokal agar ketergantungan impor semakin berkurang? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa Inilah Economic Challenges. Dalam episode, Negeri Banyak Impor. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak buduh kita? Impor itu adalah sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap petani Indonesia. Padahal tugas negara ini hadir adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, termasuk petani Indonesia. Dari dulu ini, Indonesia ini pergantungan terhadap barang-barang impor sangat besar. Nah tidak hanya pakaian bekas, tapi juga barang-barang branded yang baru. Kumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Dan bersama kita telah hadir empat orang narasumber di Studio Metro TV pada malam ini. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosyadi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Bang Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam. Juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum APINDO Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Juga telah hadir bersama kita Eksekutif Direktur Segara Research Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferens Zoom, pelaksana tugas Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan. Pak Ferry, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Andre. Bang Andre, tadi kita sudah sempat dengarkan ya, Presiden berkali-kali gusar dengan masih impornya beberapa pihak yang sebenarnya menurut Presiden dan menurut banyak orang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Itu sebetulnya kegusaran itu karena ada kasus-kasus tertentu saja atau secara umum sebenarnya? Kalau baca secara umum, nanti kan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini menjelaskan. BPS kan menyatakan sepanjang 2022 ini impor kita itu 237,52 miliar. Ya, ini naik 21,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa memang impor kita ini masih sangat tinggi. Dan kedua, kita tahu bahwa kemampuan dalam negeri kita, kemampuan produksi dalam negeri kita itu sudah meningkat. Tapi memang mental kita memang masih suka impor. Ini yang menimbulkan kegelisahan Presiden. Misalnya kami di Komisi 6 ya, selain memindangi perdagangan, kami juga memindangi BUMN. Bagaimana gusarnya Pak Presiden dan juga Menteri BUMN sudah dihimbau oleh Presiden dan Menteri BUMN bahwa BUMN-BUMN kita lebih mengedepankan TKDN dan menggunakan program negeri, tapi masih banyak juga yang masih bermain impor. Nah, contoh yang lagi viral sekarang kan, kereta bekas dari Jepang. Banyak hal yang disebabkan menimbulkan kegelisahan dan kegusaran Presiden, terutama penggunaan APBN-nya teman-temannya pasukannya Bang Sarman ini. Makanya Presiden kalau tidak salah, sudah mengeluarkan impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan kooperasi dan merangka mengukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Menurut saya pemerintah melalui Presiden sudah tegas. Tinggal bagaimana implementasinya. Nah, di negara kita ini masalahnya peraturannya baik-baik, aturannya bagus-bagus, masalah bangsa kita hanya satu, eksekusi. Baik. Seperti itu. Sebelum saya bertanya nanti ke pengawasan juga kepada Bang Ande, tapi saya ingin ke Bang Sarman dulu tadi sudah disebut, bahwa impor itu juga banyak katanya dilakukan oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Itu benar apa bagaimana? Kalau kita lihat bahwa pemerintah daerah sudah sangat komitmen ya dengan apa yang diminta oleh Bapak Presiden. Apalagi kan sebenarnya sebelum keluar, apa namanya, intruksi presiden nomor 2 itu sudah ada namanya PP nomor 29 tahun 2015. Di mana pemerintah daerah itu sudah membentuk yang namanya tim TKDN. Tingkat kandungan dalam negeri ya? Ya, itu sudah dibentuk. Itu tujuannya adalah bagaimana men-monitoring dan mengkomunikasikan supaya seluruh belanja di masing-masing OPD di pemerintah itu betul-betul mempergunakan yang namanya pro dalam negeri. Memang, kita tidak pungkiri, Bung Andre, ada memang barang-barang tertentu yang memang itu ada tiga kriteria. Pertama memang, terutama di sektor kesehatan. Ada yang memang terus terang bahwa itu 100% belum bisa diproduksi dalam negeri. Ini saya catat banyak nih. Ada misalnya seperti alat suntik, misalnya kemudian mengenai kapas alkohol dan setelah lain. Ada yang sudah mampu diproduksi, tapi belum mampu memenuhi pasar. Oh, volume masih kecil? Volume masih kecil. Misalnya continuous ventilator, misalnya. Pasien monitor, kemudian USG, mobile x-ray. Itu sudah bisa diproduksi dalam negeri, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jadi mau tidak mau separoh, gitu kan. Kemudian ada yang memang sama sekali belum bisa diproduksi dalam negeri. Misalnya seperti CT scan, contohnya. Kemudian juga seperti endoskopi, misalnya. Kemudian MRI. Jadi memang itu sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan import karena itu juga menyangkut nyawa manusia dalam hal ini. Nah, kemudian ada sebagian juga memang peralatan kantor elektronik, kemudian juga mesin-mesin pertanian, kemudian juga peragak pendidikan, gitu. Tapi memang ke depan ya harus memang bagaimana supaya industri kita semakin ditingkatkan sehingga mampu membuat alat-alat kesehatan, alat peragak pendidikan yang sesuai dengan standar dari luar negeri, ke depan. Jadi komitmen kepala daerah itu sangat besar sekali. Apalagi Pak Prisina kan mengalukan evaluasi, memanggil seluruh bupati dan dicek satu per satu. Jadi komitmennya sudah sangat tinggi. Oke. Bu Sinta, sebenarnya kan kalau ekspor-impor itu sesuatu yang biasa ya di dalam dunia bisnis dagang. Kalau pengusaha melihatnya apakah memang sekarang Indonesia itu masih lebih banyak impor sampai kemudian dikatakan negeri yang suka impor atau memang sudah pelan-pelan dikurangi sebetulnya? Tadi saya, ini Mas Andri, permasalahan dengan Indonesia itu eksekusi memang selalu. Itu udah paling utama momoknya. Tapi mungkin kita mesti melihat kenapa. Ya pertanyaannya kenapa sih kita masih terus continuing import ya. Jadi mungkin kita mesti melihat juga struktur daripada import Indonesia selama lima tahun terakhir. Ini memang didominasi oleh import produktif. Jadi di mana setiap bulannya itu sekitar 70-75 persen dari total import itu merupakan import bahan baku dan bahan penolong. Yang berkorelasi dengan penciptaan produktivitas jangka pendek. Jadi 3-6 bulan realisasi import. Dan sekitar 10 persen itu terdiri dari import barang modal yang berasosiasi dengan realisasi investasi. Nah kalau kita lihat data BPS ini mungkin terakhir di Februari 2023. Itu memang total import nasional, import bahan baku penolong itu masih 74 persen. Nah yang menarik ini dilihat bahwa import barang modal 2,76 persen. Dan import barang konsumsi itu berkontribusi 1,36 persen dari total. Nah tapi kita mesti perhatikan ini kenaikannya. Jadi kenaikan tertinggi itu ada di import barang konsumsi. Jadi justru barang penolong bahan baku itu malah turun kontraksi. Tapi barang konsumsi itu naik paling tinggi. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa barang konsumsinya malah naik? Padahal bahan bakunya itu justru yang diperlukan. Tadi kita kembali lagi dengan pertanyaan siapkah kita? Nah kalau dilihat memang tadi sudah disampaikan jenis-jenis produk yang kita memang masih butuhkan. Belum bisa produksi sendiri. Tapi permasalahan utama yang kita hadapi itu sebenarnya kan industrialisasi kita. Ya kan pengembangan kita masih bergantung kepada import bahan baku. Jadi kita belum bisa mengembangkan produksi import hulu. Industri hulu kita ini belum jalan. Apalagi hilirisasi. Ya kan hulunya juga harus jadi perhatian. Nah ini yang kemudian ini sudah satu pekerjaan rumah lama lah. Untuk kalau kita ngomongin industrialisasi. Nah memang sekarang pemerintah benar-benar tegas. Pokoknya kita nggak mau tahu kita harus mengembangkan industri hulus dan harus melakukan hilirisasi. Jadi ada yang namanya industri nilai tambah dan lain-lain. Tapi kan perlu dipahami bahwa saat ini memang kita masih memiliki domestic supply chain mismatch gitu. Jadi untuk bisa ini diperbaikin ini perlu waktu. Kita nggak bisa lompat langsung. Nah ini yang jadi masalah. Bagaimana kita bisa ini kan sayangnya kan ini sebenarnya udah lama. Tapi sekarang baru benar-benar mau dijalanin gitu. Nah ini kita juga mesti perhatikan bahwa produk itu kita perlu melihat dari segi kemampuan volume produksi. Dari segi cost. Skala industri nya ya. Standar juga. Kualitas. Jadi kita semua ini harus jadi perhatian gitu. Jadi nggak segampang itu. Absorsi dari industri ini untuk produksi manufaktur. Ini harus jadi perhatian juga gitu loh. Jadi nggak sembarang kita hanya produksi tapi jenisnya benar-benar yang bisa dimanfaatkan oleh dipakai oleh yang dibutuhkan oleh industri manufaktur. Jadi ini mungkin yang harus jadi perhatian. Terima kasih Ibu Sinta. Masalahnya adalah konon katanya impor itu lebih disukai sebagian orang karena ada rente yang diperoleh ketimbang memproduksi sendiri. Di produksi di dalam negeri pun juga ada pemburu rente yang lain yang suka datang kalau katanya meminta sesuatu biaya-biaya non operasional. Apakah benar demikian? Tetap bersama kami Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya ingin langsung ke Pak Peter. Pak Peter kan logika sederhananya kalau kemudian impor itu lebih menguntungkan, lebih kecil modal. Tapi rentenya lebih banyak. Itu lebih enak daripada kemudian harus bangun industri sendiri. Belum lagi kalau ada dalam tanda petik permintaan-permintaan ajaib. Kalau menurut Anda apakah sebagian besar kondisi impor itu memang saat ini terjadi karena itu? Atau yang tadi dikatakan Ibu Sinta bahwa ya memang industri kita terutama hulu masih belum kuat Pak? Banyak faktor yang menyebabkan kita memang terus melakukan impor. Yang pertama saya sependapat dengan Ibu Sinta tadi. Yang utama yang menyebabkan kita memang harus melakukan impor adalah karena struktur industri kita memang mengharuskan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari data, angka impor itu kan utamanya adalah untuk barang bahan baku dan bahan penolong. Utamanya. Walaupun kalau menurut Ibu Sinta tadi yang menjadi kekhawatiran kita dilihat dari pertumbuhannya. Yang terakhir ini pertumbuhan untuk barang konsumsinya naik. Dan saya kira itu ada kemungkinan ada dampak dari selama tiga tahun terakhir ini kan kita mengalami kekosongan impor. Struktur industri kita kan hulu kita kosong. Hilir kita kosong. Kita banyak melakukan industri, industri kita bahkan mengalami deindustrialisasi dini. Kita mengalami Dutch disease. Kita terlalu fokus kepada sumber daya alam. Dan itu wajar saja. Karena memang kita, negara kita memang... Tapi kan sekarang Pak Pitur sudah mulai ada industri 4.0 ya Bu Eka kalau tidak salah begitu. Itu kan sudah ada peta jalannya sebetulnya. Itu belum efektif ya? Tapi untuk mengubah sebuah kondisi yang sudah terbangun begitu lama, itu kan nggak mungkin hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ya. Kita tahu Pak Jokowi mengatakan permasalahan impor ini kan sudah cukup lama. Tapi tidak cukup ya. Waktu itu ya, periode yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu belum cukup. Dan ini juga saya melihat juga pemerintahan Pak Jokowi juga tidak disupport dengan benar-benar sebuah strategi yang utuh ya. Pak Jokowi hanya menyampaikan potongan saja, hari ini marah, beberapa bulan lagi nanti marah lagi. Tapi tidak diikuti dengan benar-benar sebuah strategi yang utuh bagaimana kita memerangi permasalahan impor itu. Kita langsung tanyakan ke bagian dari pemerintahan Jokowi ada Pak Ferry. Pak Ferry sebetulnya pemerintah benar-benar mau mengurangi impor atau memang lebih nyaman impor? Karena kalau mau membangun industri belum tentu bisa dinikmati sekarang Pak Ferry. Terima kasih Mas Leo. Tadi kalau bicara pemerintah, bicara Pak Jokowi, kayaknya tadi semua pembicaraan sebelumnya sudah sepakat gitu ya. Ada Pak Andre, Pak Sarman, Bu Sinta, Pak Peter. Bahwa komitmen dari pemerintah untuk melakukan tadi ya, mengurangi impor itu jelas. Kalau dari pimpinan tertinggi kita yang sudah bilang seperti itu, apa kurang jelas lagi gitu? Kalau pimpinnya Pak Mas Leo ya, mengenai implementasi. Saya rasa tadi sudah sangat spesifik, sangat jelas. Ada impres tadi untuk yang bangga buatan Indonesia tadi. Kita juga, kami ini pemerintah, sama nih sekarang nih, kita punya iku untuk masing-masing kementerian, berapa yang harus turunin untuk impor tadi gitu. Kita untuk beli komputer nih misalnya Pak Leo, itu boleh dibatesin. Bahwa hanya yang ada konteks, lokal kontennya. Kemudian untuk daerah yang memang comply dengan requirement tersebut, itu ada insentifnya tuh Pak Leo gitu. Jadi kita punya daerah, di mana salah satu kriteriannya adalah tadi, pemenuhan terhadap kewajiban untuk lokal konten tadi gitu ya. Jadi kalau saya rasa dari sisi dari komitmen, regulasi maupun implementasi, itu sudah kita lakukan. Tinggal mungkin tadi teman-teman yang lain juga bilang, ini kan nggak bisa semudah membalik tepak tangan nih. Kita bilang malam ini besok jadi, tapi butuh waktu gitu ininya. Pak Ferry, butuh waktunya itu berapa lama ya Pak? Ada Pak, jadi di dalam APB, eh kan turun apa, rencana kerja pemerintah itu kan ada beberapa tahapan gitu kan. Kayak sekarang nih, kita lagi menyiapkan untuk yang rencana jangka panjang tahap 2025 sampai 2045. Oke. Itu industrialisasi, kemudian itu ada juga tuh. 2025 sampai 2045 ya, oke. Menangah juga ada, yang tiap tahun juga ada gitu Pak. Jadi kalau lihat dari sisi perencana juga ada Pak Leo ya. Terima kasih Pak Ferry. Saya ingin ke Bang Andre, Bang Andre kan pengawas pemerintah juga ya. Ketika Presiden marah, cangkul masih impor. Iya. Sepatu tentara masih impor. Itu kan tidak boleh hanya berhenti di marah, tapi ada satu perbaikan setelah itu. Terjadi tidak perbaikan itu? Jadi gini, saya kasih contoh ya. Silahkan. Kemarahan-kemarahan Presiden itu di fungsi pengawasan yang saya lakukan di DPR. Ini contoh soal impor. Contoh semen ya. Kita ini oversupply. Impor semen ya? Iya. Ini ada peraturan menterinya. Jadi, kita ini oversupply semen. Kita oversupply, kebutuhan dalam negeri itu hanya 60 sampai 70 juta ton. Ya, satu. Kita bisa produksi oversupply jadi 120 juta ton. Setahun ya? Iya. Oversupply-nya 120 juta. Nah, yang menarik ya, pemerintah waktu itu bikin yang namanya Permendak nomor 7 tahun 2018 tentang ketentuan impor semen dan keringker. Oke. Nah, waktu itu saya belum menjadi anggota DPR. Saya masuk, saya hajar. Hajar itu arti apa? Saya hajar. Saya panggil menteri perdagangannya, saya panggil menteri pendustriannya. Ngapain lu impor? Bikin peraturan menterinya, impor. Orang jelas itu oversupply. Anda masih kasih kesempatan impor semen dan impor keringker. Padahal sedang oversupply dalam negeri. Padahal imporsupply. Oke. Itu contoh itu. Jadi, Presiden teriak-teriak, menterinya beda, bikin peraturan yang berbeda di bawahnya. Di semen juga, sudah tahu kita oversupply, mohon maaf dengan segala kebijakan investasi mau datang. Masih dikasih kesempatan untuk bangun pabrik semen lagi. Sehingga industri dalam negeri hancur. Ini soal konsep ya. Akhirnya setelah saya ngamuk-ngamuk di DPR, baru sudah pemerintah bikin moratorium pembangunan pabrik semen baru. Itu contoh. Lalu, baja. Baja itu ada yang namanya Permen Peri nomor 35 tahun 2019. Itu ya, juga bayangkan Anda bisa impor baja, nggak perlu ada Pertek, nggak perlu ada SNI. Oke. Jadi, untuk apa? Ada Krakau Sestil dan juga industri-industri baja dalam negeri. Itu juga setelah kita jitak dulu, kita marah-marah dulu, baru Permen Peri-nya pun dirubah. Maksudnya, Bang Andre, masalahnya... Jadi, Presiden boleh triak-triak, tapi kalau pengawasannya tidak cukup, ya, menterinya bisa bikin Permen Peri-nya. Permen. Nah, Permen-permen itulah yang cenderung, ya, peraturan menteri itu yang cenderung, ya, memudahkan impor, yang cenderung berpihak kepada importir. Jadi, menterinya tidak setuju atau tidak searah dengan Presiden-nya, atau bagaimana itu? Ya, kalau Presiden-nya tidak bisa mengawasi dengan tegas, menteri-menteri ya selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Oke. Gitu, loh. Karena Permen-permen ini fulus. Bang, saya hanya ingin satu contoh saja, Bang Andre, ya, satu contoh saja, ya, tadi impor canggul itu, ya, karena itu fenomenal. Lalu impor sepatu tentara, setelah marah-marah itu, itu ada tindakan perbaikan, tidak, yang diketahui DPR? Impor sepatu tentara, saya rasa... Karena disebut langsung Presiden, loh, itu. Saya rasa sudah jauh berkurang, karena kan industri-nya ditangerang sekarang. Oke, jadi komitmen untuk benar-benar mengurangi impor itu ada, ya? Iya, dong. Harus dilakukan. Baik. Kalau nggak, kan, mubazir APBN kita, APBD kita, hanya habis untuk barang-barang impor. Terima kasih, Bang Andre, Ibu Sinta. Kalau impor itu sebenarnya, kan tadi Ibu mengatakan banyak barang modal dan barang penolong yang sebenarnya bagus untuk industri. Kalau tidak ada ini, kan tidak jalan juga industri. Tapi pertanyaannya, secara umum, apakah kemudian Ibu dan teman-teman itu benar-benar dirugikan dengan masih banyaknya impor itu? Ya, jelas, dong. Kalau memang ini, kalau produk-produk yang memang bisa diproduksi dalam negeri dan siap diproduksi dalam negeri, kalau masih terjadi impor, apalagi kita banyak melihat penyelunupan, illegal impor, dan lain-lain, ya itu jelas merugikan sekali. Signifikan tidak, Maksud saya? Signifikan. Ya, sudah pasti signifikan. Cuma dalam sisi yang lain, memang kita harus sadari, memang ada barang-barang impor yang masih dibutuhkan karena tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Terutama misalnya kita bilang baja ya tadi, memang ada betul, betul kata Mas Ade, tapi ada juga memang baja yang specialty, baja yang memang nggak bisa. Dan itu ada, tapi di HS Code itu kadang-kadang itu disamakan. Jadi walaupun kita ini sebenarnya butuh, tapi karena dia masuk dalam HS Code yang sama, kemudian tidak boleh. Ini yang sekarang menjadi masalah utama nih, soal import gitu. Jadi semua disamaratakan. Makanya kami mengusulkan, ini sangat-sangat penting untuk didata nih persis. Sebenarnya kesiapan ini sampai di mana, puduk mana yang benar-benar, ini kadang-kadang malah si malah kama gitu. Buah si malah kama ya? Ini saya rasa kalau pengetatan kita juga bisa dalam sisi lain memberikan insentif kan. Nanti itu yang mungkin perlu diperhatikan juga. Insentif seperti apa sih kalau kita pakai puduk dalam negeri gitu. Nah ini juga, jadi tidak hanya dipunish tapi juga ada insentif. Tapi saya juga mau tambah soal TKDN Mas. Karena ini TKDN ini kan sekarang semua, jadi ini TKDN juga jangan disalahgunakan. Karena TKDN dalam konteksnya ini udah bagus sekali sebenarnya. Nah kita kan punya rikin tuh, sebenarnya Kementerian Indonesia udah siapin rikin. Maksudnya itu diikuti gitu. Yang mana nih, udah jalan mana yang belum. Pertahan jalannya sudah ada. Iya kan. Tinggal diikuti. Karena jadi nggak bisa asal pokoknya kita mau stop kita lempar dengan TKDN aja. Kan nggak mungkin begitu gitu. Jadi kita memang benar-benar ini pekerjaan rumah harus dipertakan gitu loh. Untuk dilihat di mana yang sudah siap TKDN dengan tadi, dengan harga, dengan kos ya kan. Dengan volume yang cukup. Ini yang mungkin harus menjadi perhatian kita. Baik Ibu Sinta. Masalahnya mengendalikan ekonomi itu seperti menyetir mobil. Kalau mau narik rem itu tidak boleh mendadak dan darurat. Bagaimana strategi mengurangi impor? Tetap bersama kami, Economic Challenge. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Ferry, tadi sebelum jeda, Ibu Sinta mengatakan ada peta jalan sebetulnya untuk strategi salah satunya mengurangi impor. Pertanyaannya Pak Ferry, kenapa itu tidak atau belum diikuti dengan baik oleh pemerintah Pak Ferry? Baik, Mas Leo. Ini kalau kita lihat di kebijakan perintah untuk menekan impor gitu ya, sebenarnya juga ada langkah-langkah strategis gitu. Pertama yang langkah strategis program sedisi impor yang 35 persen. Penurunan impor pada industri dengan nilai impor terbesar. Juga ada kriterianya. Misalnya untuk yang TKDN 40 persen itu TKDN atau TKDN plus BMP-nya minimal 40 persen. Kemudian itu wajib. Wajib ya termasuk yang TKDN kurang 25 sampai dengan kurang dari 40 persen. Itu wajib menggunakan produk dalam negeri. Kemudian untuk TKDN kurang dari 25 persen dan produk domestik nasional yang kurang, yang non-TKDN itu belum wajib. Jadi sebenarnya juga sudah ada beberapa kriteria gitu. Mana yang memang harus menggunakan produksi dalam negeri, mana yang belum wajib. Tapi kenapa kemudian masih banyak impor juga nih sampai sekarang Pak Ferry? Ya tadi Pak, kita lagi nih kita lihat gitu ya. Soalnya data nih, data yang di BPS. Tadi sebenarnya bicara yang lain juga sudah menyampaikan gitu ya. Alasannya saja Pak, alasannya saja. Tidak usah data mungkin Pak Ferry, alasannya saja Pak. Kenapa kemudian masih impor juga, masih banyak impor kita? Tadi bahan baku kan komenten terbesar kita bahan baku tuh. Oke. Pak Rivo ya. Dan tadi untuk yang substitusi impor kan juga ada kriterianya gitu. Tidak tiba-tiba semua langsung harus substitusi impor kan. Oke. Ada tadi yang misalnya yang penggunaan produk dalam negeri yang wajib itu yang tadi TKDR-nya sudah mencapai 45 persen. Baik. Atau antara 2.000, sebenarnya 40 persen. Ya. Jadi kan yang lain juga masih ada gitu. Karena belum terpenuhi dalam domestiknya gitu Pak Rivo. Baik. Itu mungkin Pak Rivo. Pak Pitar sebenarnya masalahnya itu kemampuan atau kemauan untuk membangun industri. Tadi sudah dikatakan industri hulu kita lemah, hilir juga lemah, makanya sekarang ada hilirisasi. Itu tidak mampu atau tidak mau sebenarnya? Mampu jelas mampu. Tidak mungkin kita tidak mampu dengan semua kekayaan sumber daya alam kita. Teknologinya Pak kan beberapa belum ada. Saya teknologi kan tinggal ahli teknologi. Oke. Tidak sulit lah ya. Bahan baku industri farmasi kan susah itu Pak untuk diproduksi dalam negeri. Sudah selama kita mau itu pasti mampu kita Bang Leo. Persoalannya sekarang ini, tadi kan saya disebutkan, kita itu pinter. Bikin aturan sih pinter. Bikin roadmap pinter. Tapi bagaimana kita menjaga pencapaian roadmap tersebut dengan implementasi, dengan koordinasi, sinergi, dan utamanya lagi pengawasan. Pengawasan mungkin dari DPR jalan. Tapi seharusnya kan yang lebih lagi adalah pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah antar, ya kita tahu lah ya, koordinasi kita begitu buruknya ya. Data saja, kita bicara tentang data saja. Sampai sekarang ini data antar kementerian saja masih beda-beda. Sesama kementerian juga jangan-jangan beda juga? Ya, di dalam satu kementerian itu jangan-jangan beda juga. Tadi kode HS untuk baja, tadi kata Bu Sinta kan jadi samar. Kita udah sering dengar juga. Nah, kalau masih permasalahan-permasalahan yang detail-detail seperti ini masih begitu banyak, bagaimana kita bisa memastikan apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita tekadkan menjadi sebuah tujuan kita, itu bisa tercapai. Karena kan untuk mencapai tujuan itu, apalagi untuk hal yang sangat besar, untuk mengurangi impor ini kan artinya kan kita harus mengganti budaya kita, mengganti apa yang sudah selama ini kita lakukan. Itu kan perlu butuh sekali kebersamaan langkah semua pihak. Dan untuk itu, selain koordinasi, sinergi, ya saling awasi itu juga harus dibuat. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai sebuah strategi yang utuh. Oke. Pak Sarman, Bang Sarman, peta jalan kan tadi sudah dibuat ya, semua orang tahu. Kalau pemerintah kabupaten kota ya, Apkasi, itu peta jalannya sama tidak sih dengan peta jalan pemerintah pusat? Atau pemerintah kabupaten itu punya kemampuan membaca peta yang sama tidak? Jangan-jangan tersesat karena petanya beda atau tidak bisa baca peta? Sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah daerah ini, Bang Sarman? Jadi gini, kalau kita lihat ya misalnya seperti misalnya tadi pengadaan cangkul, ya kan? Itu kan ada dua, ada itu porsinya pemerintah pusat di Kementan, ada juga porsinya pemerintah daerah. Oh cangkul saja dibagi begitu ya? Ya, seperti itu kan. Tapi kita yakin lah, kalau di tingkat kabupaten, saya yakin bahwa semua itu sudah membeli product of degree. Makanya dalam hal ini kami dari Apkasi, itu pertama kami sudah melakukan MOU dan evaluasi dengan LKPP. Nah, bagaimana pemerintah kabupaten ini membuat yang namanya pelafon untuk ekatalo, ekatalo lokal. Nah, di sana dimasukkan seluruh produk-produk unggulan daerah, UKM-UKM daerah. Nah, sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah, kalau ingin membeli sesuatu, itu sudah cepat melalui ekatalo. Ya kan? Dan tidak ada lagi lelang, tidak ada lagi aunesing dan segala macam. Ekatalo langsung jadi. Itu diwajibkan untuk prioritas ke situ atau tetap bebas untuk beli dari mana-mana? Oh enggak, memang didorong supaya mempermudah. Ya, jadi konteksnya ada dua nih. Pertama adalah dari pemerintah daerah membuat ekatalo nya. Yang kedua adalah kesiapan UKM dan pengusahanya juga. Karena jangan sampai misalnya membeli sesuatu, hanya beli sekali, habis itu kosong. Continuity, standard juga. Nah, itu sudah kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga apkasi setiap tahun juga melaksanakan apkasi prokuritmen network. Itu mempertemukan antara pelaku-pelaku industri dalam negeri dengan para user, dengan para pemerintah daerah. Ya, itu tujuannya juga adalah untuk bagaimana meningkatkan mereka membeli produk dalam negeri. Ya kan? Kemudian yang ketiga juga, termasuk yang namanya produk-produk makanan, kultikultura. Ya, kami juga akan, kebetulan saya juga dengan Bu Sinta juga di Kadin, akan melaksanakan yang namanya forum bisnis daerah. Nah, ini bagaimana supaya komoditi-komoditi tertentu itu, yang mungkin satu daerah itu surplus, itu bisa mensupply daripada daerah yang minus. Karena kadang-kadang ini contohnya, ada satu kabupaten, surplus dia daging. Ya kan? Ya. Tapi tidak jauh dari kabupaten itu, minus dia daging. Defisit. Defisit. Bupatinya mungkin, karena tidak tahu bahwa di tetangganya itu surplus, pikirannya langsung mengajukan impor dalam hal ini. Nah, di sini kami melihat bahwa memang tidak ada di tengah yang menangkap peluang ini. Makanya kita lakukan forum bisnis daerah dalam kerangka untuk meningkatkan dagang antar satu daerah dengan daerah yang lain. Baik. Nah, sehingga apa? Mampu saling mensupply. Ya. Dan di sini nanti akan ada pengusaha yang menangkap bola ini. Nah, ini semua kita lakukan bagaimana supaya apa yang menjadi harap Bapak Presiden, supaya betul-betul produk Indonesia itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Makanya, slogannya harus kita ganti, Pak Leo. Bukan lagi saya cinta produk Indonesia, tapi saya bangga memakai produk Indonesia. Bangga buatan Indonesia, Bang Andre kan sudah ada ya. Sudah. Dan sudah dikembangkan terus. Sekarang programnya sudah jalan. Tapi harus memakai. Kalau hanya bangga tapi memakai perjumah. Pertanyaannya Bang Andre, sebagai wakil kita semua, wakil rakyat, aturan, komitmen, itu kan sudah bagus semua ya. Pak Ferry juga mengatakan begitu. Lalu apa yang kurang nih untuk kemudian mendorong supaya pemerintah daerah pun ya lebih pakai produk lokal. Tidak impor-impor lagi, Bang Andre. Ya, saya rasa kan komitmen sudah disampaikan oleh Presiden. Apkasi pun sudah. Seluruh pihak sudah. Ya, kembali yang disampaikan oleh Pak Ferry dan Bu Sinta, eksekusi. Itu yang pentingnya. Eksekusi. Eksekusi. Jadi bagaimana konsistensi kita, ya, jangan sampai hari ini marah, habis itu besok lupa. Oke. Nah, lalu pejabatnya berganti, Pak Ferry berganti, jadi deputimen Koperekonomian, habis itu yang besoknya nggak melanjutkan. Ini permasalahan bangsa kita, kita mengulang. Mengulang lagi, mengulang ganti Presiden, kita mengulang dari awal. Ya. Dari awal lagi, kebijakan awal. Ini penyakit Indonesia begitu. Oke. Itu faktanya. Bagaimana memastikan eksekusi itu, kita akan bahas di bagian berikut. Tetap bersama kami, Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Ferry, para narasumber berkesimpulan bahwa sebenarnya peta jalan, rencana, strategi, peraturan itu sudah sangat mendukung, komitmen mendukung. Eksekusinya tadi yang katanya kurang, benar kurang, atau seperti apa kalau pemerintah lihatnya, Pak Ferry? Kalau kami melihat, semua tadi ya, mulai dari kebijakan, regulasi, kemudian reward and punishment, itu sebenarnya sudah ada, Pak Leo ya. Tinggal mungkin tadi, waktu diskusi pun, jadi contoh tadi reward and punishment gitu ya. Jadi di samping, kayak daerah tadi, untuk memberikan insentif daerah, menurut lokal konten tadi, atau TKDN tadi, ada insentifnya. Kami pun di kelembagaan PNS, kata-kata juga tuh, Pak Menteri Menpan RB, itu mengeluarkan, di kita tuh salah satu yang penting tuh, memenuhi reformasi birokrasi, Pak Leo gitu ya. Nah, jadi untuk mendorong, teman-teman di KKL itu, komitmen tinggi, maka tadi Pak Menteri Menpan RB itu mengintroduce yang namanya tematik RB gitu. Salah satunya adalah tadi, mengenai kemenuhan kewajiban terhadap TKDN ini gitu. Sehingga kelembagaan PNS itu memang diharapkan bisa juga comply, atau tetap semangat, tetap komitmen, untuk memenuhan terhadap kewajiban, atau tadi, local content requirement, atau TKDN lah, atau bangga buatan Indonesia gitu. Pak tadi Pak, tadi yang nggak sempat dibahas juga, sebenarnya yang menarik tadi, konsep global value change gitu ya. Bahwa, kemantapun, kita perlu menempatkan diri gitu ya. Kita nih punya daya saing di komunitas yang mana gitu ya. Sehingga kemudian dari situ kita bisa mematkan diri nih, bagian mana yang kita impor, bagaimana yang kita ekspor gitu ya. Pak Leo, mungkin itu satu hal juga yang penting untuk kita lakukan gitu, untuk mastiin tadi, kita betul-betul bisa tadi mengoptimalkan impor bahan baku yang ada ini untuk membus ekspor lagi gitu, atau tadi mendorong investasi masuk lah kira-kira. Oke, terima kasih Pak Ferry. Bang Sarman, eksekusi tadi yang dikatakan Bang Andre, pemerintah daerah sebetulnya mau melakukan itu. Atau sama dengan yang disinyalir juga oleh Presiden, bahwa pemerintah daerah bermain aman dengan menggunakan anggaran daerahnya, dengan menyimpannya di bank, daripada memakainya untuk pembangunan. Apakah itu juga masih ada di pola pikir pemerintah daerah? Kalau sampai saat ini sih dari komunikasi yang kita lakukan, sebenarnya itu sudah sangat minim, tidak ada lagi. Memang kadang ada isu bahwa katakanlah penyerapan anggaran di daerah itu, itu lambat. Sebenarnya setelah kita lakukan koordinasi dan evaluasi, sebenarnya itu adalah banyak regulasi dan petunjuk daripada pelaksanaan anggaran itu yang terlambat dari pemerintah pusat, kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, sehingga inisiatwi kepala daerah ini sebasalah nanti ambil langkah proaktif melanggar daripada aturan, nyata-nyata jadi temuan, jadi bermasalah dalam hati ini. Kekuningan begitu ya? Nah, betul. Jadi memang kalau ingin cepat, juklaknya dari pemerintah pusat juga harus cepat. Kemudian yang kedua, bahwa memang dari pemerintah daerah, Apkasi juga memang sangat berharap agar kiranya percepatan industrialisasi ini lebih didorong pemerintah. Sehingga berbagai barang-barang yang selama ini juga kita masih tergantung, apalagi katakanlah berbau alat-alat kesehatan itu, pelan-pelan itu bisa diproduksi dalam negeri. Saya yakin tadi Pak Peter juga menyatakan, kita bisa, asal memiliki target. Tidak bisa mungkin secara cepat, tapi ada target tertentu bahwa di tahun sekian, kita bisa mandiri. Kita bisa memproduksi berbagai alat kesehatan kita. Kemudian tentu kita lihat dengan anggaran saat ini yang cukup besar ya, apalagi Presiden sebenarnya hanya meminta 40 persen. Tapi anggaran itu kan hampir 1.000 triliun. Kalau itu bisa berputar dalam negeri dengan kondisi ekonomi global saat ini, tentu akan bisa menggerakkan ekonomi kita dan tentu akan bisa mendorong daripada pertumbuhan ekonomi kita. Apkasi komitmen untuk memakai produk Indonesia. Bang Andre, apa dong yang harus dilakukan? Anda kan jadinya jangan kemudian seperti Presiden yang kemudian sekedar gusar, tapi tidak ada tindak lanjutnya atau tidak memastikan bahwa ada koreksi setelah kegusaran itu disampaikan. Apa yang bisa dilakukan termasuk juga untuk pemerintah daya? Kalau kami di DPR, pasti terus mengawasi. Contoh ya, di DPR itu, 1-2 minggu ini kan kita lihat bagaimana Menteri Perdagangan melakukan razia soal thrifting. Impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas. Itu kenapa? Karena 15 Maret rapor di DPR kami gas. Begitulah. Untuk tidak boleh lagi? Ya, karena kan impor pakaian itu, jadi gini, impor pakaian ilegal saja yang masuk ke Indonesia itu sudah merugikan negara 35 triliun. Oke. Lebih kurang. Impor pakaian baru itu ya? Baru. Baru tapi ilegal. Total, total ya. Nah, yang bekas stock itu 9,7 triliun. Oke. Dan itu, kalau pemerintah serius mengantisipasi itu, itu kita bisa cut, otomatis ada lapangan pekerjaan 500 ribu orang. Warga negara Indonesia bisa bekerja. Nah, kenapa itu kita biarkan? Nah, karena itu kami di Komisi 6 menggunakan fungsi pengawasan kami, ingatkan kementerian perdagangan, karena sudah ada permendak yang mengatur. Oke. Nah, setelah kami push kemendak, barulah bergerakan. Mulailah di Pekanbaru, mulai di Mojokerto, dan di mana-mana. Kalau kementerian perindustrian bagaimana Pak? Kalau kementerian perindustrian, terus terang. Ini kan poinnya adalah industri ini kan? Gara-gara Menterinya Pak Ferry, sekarang sudah geser ke Komisi 7. Maksudnya? Ya, dulu kementerian perindustrian itu, di kami 2019-2020, makanya saya bisa awasi, memaksa Menteri Perindustrian. Sekarang bisik. Counterpartnya ya, maksudnya. Tapi kan sebagai anggota dewan boleh mengawasi pemerintah. Ya, boleh dong. Kita awasi. Contohnya kementerian perindustrian. Kita ingatkan kementerian perindustrian soal impor kereta bekas dari Jepang. Oke. Terima kasih Bang Andri. Bu Sinta, kira-kira apa sebetulnya yang paling mungkin bisa dilakukan segera untuk benar-benar mengurangi mentalitas suka impor dan tidak mau kerja keras karena harus membangun industri, Bu Sinta? Ya, jadi memang kita mindset, memang kita harus memang clear ya. Bahwa kita juga berani, tadi dikatakan pasti bisa kalau mau, kemampuan kita untuk bisa produksi dalam negeri. Jadi ini kita mesti melihat dari spektrumnya, sistemnya. Jadi berarti industri hulu maupun hilirisasi ini kan harus jalan. Jadi kita kembali lagi kepada investasi. Gimana caranya bisa mempercepat atau akselerasi daripada investasi industri hulunya? Apakah itu dengan teknologi, dengan pembiayaan, dan lain-lain. Dan tentu saja ini harus, kita harus bisa berdaya saing. Jadi tadi hal yang sangat penting memang daya saing tadi, competitiveness. Karena pada akhirnya kalau kita dipaksakan untuk produksi sesuatu tapi tidak berdaya saing, nggak ada gunanya juga. Nah ini yang saya rasa mindset untuk bagaimana ekosistem ini juga harus dibantu. Sehingga kalau kita bicara regulasi, perizinan, ini kan semua mendorong ya untuk supaya investasi ini bisa terjadi. Nah ini semua saya rasa perlu satu insentif untuk dorongan juga. Dan makanya kami selalu katakan insentif baik itu fiskal maupun non-fiskal. Dengan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh pengusaha supaya ini bisa terjadi. Dan kita langsung sudah ke spesifik sektor. Jadi kalau industri hulu apa saja nih yang jadi prioritas. Makanya saya senang pemerintah sebenarnya dengan sudah contoh yang baik ya dengan pengembangan mobil listrik ya. Itu kan dari awal, aduh kehilirnya itu sudah supply chainnya itu semua sudah diidentifikasi. Ya mustinya semua termasuk kesehatan juga seperti itu gitu kan. Bahwa kita tahu persis. Nah kemudian tinggal dilihat. Sekarang Indonesia, pengusaha Indonesia atau pengusaha investor dari luar mau ngambil di bagian yang mana gitu. Nah ini harus semua dipetakan secara rinci. Jadi apa yang dilakukan pemerintah untuk mobil listrik ini dilakukan juga untuk industri-industri yang lain. Nah kalau ini cepat bisa dilakukan dengan tadi insentif dan ekosistem yang penuhi makanya ini bisa berjalan. Terima kasih Bu Sinta. Pak Peter, stick and carrot itu kan harus terus diberikan ya. Tadi Bu Sinta mengatakan ini sticknya terus atau kebanyakan stick carrotnya kurang. Tapi kalau untuk yang efektif Pak Peter, untuk menurunkan mentalitas doyan impor ini, apa Pak Peter? Saya melihatnya bukan masalah stick and carrotnya. Oh oke. Mengapa kita gagal selama ini untuk menurunkan impor? Karena kita bermainnya itu parsial. Bermainnya itu sendiri-sendiri. Kita tidak melakukan apa yang bahasa sederhananya tidak melakukan total football. Semua lini? Semua lini itu memiliki concern yang sama, pemikiran yang sama, strategi yang sama, pemahaman strategi yang sama. Nah ini yang perlu dibangun. Ya itu yang saya sebutkan. Kita perlu strategi yang utuh dan penerapan strategi itu secara bersama-sama, secara sinerisif. Terima kasih Pak Peter. Masalah bangga buatan Indonesia tentunya harus kita lihat ke diri kita masing-masing. Mungkin Anda pemirsa dan saya juga mulai melihat yang melekat di badan kita itu buatan mana. Jangan kemudian kita merasa bangga menggunakan merk-merk tertentu hanya karena buatan luar dan buatan Indonesia jadi tidak dilirik. Bangga buatan Indonesia bisa kita wujudkan kalau kita lakukan bersama-sama. Saya berterima kasih kepada Pak Ferry, kemudian juga kepada Bang Andre, Bang Sarman, Bu Sinta, dan Pak Peter. Dan itulah akhir dari Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonor Samosi, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.